ya selamat malam teman-teman kita akan wawancara sama youtuber kita yang ada di murungraya bersama yaknofah dan auditmura kita tanya masalah kesan dan kehak sehariannya dari awal hingga menghasilkan dari YouTube inilah youtuber kita dari murungraya salah satu youtuber sukses di murungraya inilah orangnya ya ini teman-teman kita ini bagaimana Pak caranya ini dari awal Anda merintis karir di YouTube ini bagaimana Pak baik terima kasih selamat malam teman-teman semuanya terima kasih sudah hadir sudah nonton di channelnya Putra Dayak ya kesan awal kita mencari channel itu sebenarnya dulu tahun 2016 kalau kita kita lulus liah dulu tapi kita tidak fokus upload tidak fokus buat konten jadi kalau tidak salah itu isinya kopi-kopi lagu karena gedulan saya sendiri suka nyanyi ya di kopi lagu krokian sama gitar sama keyboard juga tapi karena dulu itu kena copyright lain klaim aktif tak jadi saya hapus semuanya saya hapus lalu di tahun 2019 dan salah itu bulan Oktober saya fokus upload karena saya lihat channel-channel YouTube lain mereka bisa menunjukkan sedikit uang jadi saya berpikir kenapa mereka bisa kenapa saya tidak jadi itu dulu singkatnya channel buat tahun 2015 fokus uploadnya di 2019 dan Oktober nah setelah itu banyak lagi video video yang maaf saya ajukan karena nah waktu itu terseratan dari YouTube tetap sama sekarang 1000 subscribe dan 1000 sayang waktu itu channel kita sudah mencapai nah tetapi di sana ada lagi video orang lain yang saya ambil nah sehingga saya dilaporkan oleh tiga bulan pelan pelanek telah saya tidak bisa upload setelah itu setelah saya bisa upload lagi setelah itu 8 bulan terus saya disetujui di program partner YouTube nah nah itu sampai sekarang hasil tidak banyak cuma cukup untuk bertahan hidup sehari-hari terseratan itu jadi saya jadi saya ya ya terima kasih Pak Yadno bagaimana kesan-pesannya Pak kesannya sama Pak Odit Mura nah beliau ini kan selama mengikuti jejak Pak Yadno bagaimana kesan-pesannya Pak untuk youtuber-youtuber pemula seperti kita ini nah sekarang ini karena kebetulan kemarin itu saya maaf tidak saya jelaskan tapi saya fokus masuk hutan tidak fokus upload pas sebelum saya terakhir kemarin mau habis masa debatan saya kemarin debatan itu anda tahu sendiri saya fokus masuk hutan saya bawa mereka ini di golong Mura Odit Mura banyak lagi yang lain tapi sebelum di hutan kami kita sering buat konten di kampung mungkin teman-teman sering lihat di rumah di kampung di tenta paken itu di bawah paken kita sering konten di sana nah setelah itu ketika kerjaan tidak ada jadi kita fokus upload fokus ke hutan di hutan sana kita buat jerat bergurutan jerat kecil jerat kecil jerat kecil itu bermacam-macam apa yang bisa lengket dan yang kita makan itu kita ambil misalnya kancil lantak dan sebagainya nah kecuali hewan yang dilindungi itu yang tidak kita ambil di kemarin itu sempat kena kucing hutan jadi kita berdua kalau semua istri cek kita lepas nah gitu untuk itu berpemula Oh mohon maaf Oh kalau memang tidak ada kerjaan yang jangan terlalu fokus terhadap mohon maaf kalau ada kerjaan lain Oh kita jangan lupakan kerjaan jangan lupakan YouTube juga maksudnya kalau bisa itu lah ya kita bermasalah di lampu ya ini semoga ini bisa dimaklumi oleh kawan-kawan ya kita lanjutkan dari apayat nopo bagaimana Pak selanjutnya yang ngopi dulu mematuhi sebelum merokok karena kebetulan bisa ntc baru kemarin sulam seriusan nah mungkin banyak pertanyaan teman-teman yang belum saya jawab mungkin saya jawab lewat channel Putra Dayakmura ini nah disana apakah ada hantu ya memang ada tapi kita belum pernah lihat kita dengar suaranya sering apakah di sana ada beruang ada kita memang sering melihat dedaknya tetapi kita ketemu langsung belum apakah di sana ada macan ya ada juga tapi belum kita ketemu juga sering kita lihat dedak kakinya suaranya benar-benar hari sering semak kita yang menemukkannya belum nah kesanda pesan kita kepada teman-teman yang lain semangat meskipun belum bisa mencapai apa yang kita harapkan tetap semangat tetap fokus upload kualitas ditingkatkan kualitas videonya ditingkatkan lagi gunakan apa yang ada di set kita kalau misalnya tidak ada tripod kita bukang hutan kalau kita ini sering tidak ada tripod karena ada tripod yang saya bawa itu dengan simpel saya bawa yang pendek seperti ini panjangnya jadi saya hutan bukang hutan itu ya pendekan jadi biasa ini kita cari kayu jadi kita belah disitu kita pasang handphone nah jadi harus kreatif kita lagi tak ada supaya hasilnya bagus itu pesan pesan sudah dia sudah kita di hutan pesan kita tetap semangat kita harus berpikir orang-orang lain bisa kenapa kita tidak itu jadi untuk yang ada kerjaan lain jangan tinggal mengembangkan juga kerjaannya tetap semangat tetap fokus mencintai pekerjaannya tetapi juga jangan lupa upload minimal terbisa tiga hari sekali nah itu terima kasih ada lagi ya mungkin itu cukup sekian dulu dari Yatno Puah bagaimana kesan atau selama membuat konten di hutan Murung Raya Kalimantan Tengah ini subscriber subscriber Yatno Puah ini penasaran sama Udit Mora ini nggak pernah bicara ini ini kita usahakan beliau ini untuk bicara di tengah-tengah kita ini ya kita sempatkan waktu sebentar buat beliau Bagaimana apa-apa saja yang anda rasakan selama mengikuti ah youtuber Yatno Puah ini bagaimana Pak kemarin itu perasaannya setelah pondok tidak dibongkar apa ada kejadian-kejadian yang janggal di pondok itu apa itu perbuatan manusia atau perbuatan makhluk halus atau bagaimana itu Pak yang terjadi di sana itu ini penonton kita ini penasaran sama Audit Mora ini jalannya bagaimana situasi jalannya bagaimana Pak nah itu yang harus dijelaskan itu Pak yang dari puruk cahunya untuk ke pondok itu berapa jam bagaimana jalannya atau di musim hujan bagaimana itu apakah perjalanannya mulus saja seperti biasa atau bagaimana Pak ya silahkan jalannya kemarin ini gimana jalannya kemarin yang hilang hilang apa saja yang hilang oh ya terima kasih atas informasinya ya kepada Yatno Boa sama Audit Mora nah sekarang penonton-penonton kita ya kawan-kawan mungkin ini yang bisa kita sampaikan yang terutama kita harus semangat dalam membuat konten nah bagaimana caranya kita harus punya edukasi-edukasi yang terbaru lah buat yang pemula seperti saya ini kan pemula juga nah jadi jangan lupa silahkan ditonton ini dari youtuber kita yang ada di murung raya salah satu youtuber kita yaitu Yatno Boa dan Audit Mora kalau bisa itu apapun jatuh rumah yang tinggi itu hari-hati kita kejauhkan untuk kita berkena kalau bisa itu satu hari lebih baik terima kasih atas kesempatan yang diberikan kita bisa wawancara pada malam ini kepada Yatno Boa salah satu youtuber kita yang sukses di murung raya ya itulah kesan-kesannya semoga bermanfaat bagi kita semua semoga Tuhan melindungi kita semua dari segala ini semoga diberi kesehatan semua untuk Yatno Boa dan Audit Mora ya terima kasih selamat malam